Halo sahabat pembelajar, pada video kali ini akan membahas mengenai iklan dan beberapa jenisnya. Ayo langsung saja ke topik pembahasannya. Iklan adalah informasi untuk mendorong membuju atau memberikan pengaruh kepada pembaca agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan iklan adalah memberi tautan informasi kepada masyarakat, menarik ke layar umum agar segera tertarik membeli produk atau jasa yang kita sediakan. Kemudian untuk memasarkan sebuah produk atau jasa. Mempengaruhi masyarakat supaya ingin membeli produk tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat iklan adalah Kalimatnya singkat dan jelas Bahasanya mudah dipahami dan menarik Tulisan dan gambarnya menarik Dan mempengaruhi masyarakat supaya ingin membeli produk tersebut. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti tidak menggunakan obat tertarang, belajar di sekolah, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Iklan disajikan dalam bentuk media cetak dan media elektronik, seperti televisi, radio, koran, wajalah, internet, dan lain-lain. Kalimat yang umumnya digunakan dalam bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau mengajak pembacanya untuk mengikuti hal yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Ciri-ciri bahasa pada iklan Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Bersifat mengajak, biasanya menggunakan kata-kata ajakan, ayo, dan marilah, ditulis secara menarik, dapat diberi rimah agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Kriteria bahasa yang digunakan pada iklan Bahasa dalam iklan harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Mengunggah, informatif, menarik, kalimat yang digunakan harus mengedepankan bagian-bagian penting dalam iklan. Bahasanya, iklan harus memenuhi syarat-syarat berikut. Satu, menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. Dua, kalimat yang digunakan memikat masyarakat. Tiga, bahasa yang digunakan disusun untuk menonjolkan informasi yang penting seperti keunggulan produk atau promosi. Teks iklan harus menuju sasaran yang tepat. Unsur-unsur iklan Headline atau judul iklan disajikan dalam ukuran tulisan paling besar dibandingkan ukuran teks lain dalam iklan. Isi iklan disajikan dalam bentuk gambar produk. Sumber iklan memudahkan pembaca untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai produk. Dan kalimat persuasif. Dalam iklan tersebut adalah buku WN atau USPN 2018. Iklan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis jenis seti berikut. Iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, iklan undangan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Iklan penawaran, iklan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Iklan ini menawarkan barang-barang elektronik, makanan dan minuman, produk kecantikan, jasa layanan laundry, atau pengantaran barang, dan lain-lain. Iklan layanan masyarakat. Iklan yang tujuannya memberikan edukasi pada masyarakat. Biasanya menggunakan kalimat yang bersifat persuasif atau bersifat mengajak. Iklan pemberitahuan, iklan yang bertujuan untuk menarik ke layak tertentu melalui informasi atau pemberitahuan. Misalnya iklan meduka cita, reuni akbar, pembukaan tokoh, dan lain-lain. Iklan permintaan. Iklan permintaan. Iklan yang berasalan permintaan pribadi, lembaga, atau instansi yang ingin informasi dimuat dan diketahui banyak orang. Misalnya, lewangan pekerjaan, permintaan maaf, dan lain-lain. Iklan undangan. Iklan yang bertujuan memberitahukan atau menginformasikan suatu hal kepada banyak orang. Misalnya undangan pernikahan, undangan pesta ulang tahun, kegiatan pengajian, rayaan natal, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton.